Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali kita di channel Matematika Teladan Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan mengenai Persamaan eksponen Nah, kita lanjutkan mati persamaan eksponen Di video sebelumnya kita bahas persamaan eksponen Dengan bilangan dasar yang berbeda Nah, disini juga kita akan bahas Persamaan eksponen dengan bilangan dasar berbeda Namun dalam bentuk fungsi fx dan gx Kalau video sebelumnya kita menggunakan Bilangan dasarnya dalam bentuk konstanta a dan b Oke, dimana perbedaannya? Nah, kita lihat ada berapa solusi Disini kita lihat soalnya Nanti berbentuk fx pangkat hx sama dengan gx pangkat hx Nah, disini bilangan dasarnya berbeda Berupa fungsi fx dan gx Nah, solusi pertama tentunya Untuk menjadikan ini Mencari solusi dari persamaan ini Yang pertama kita buat saja fx sama dengan gx Ya, kalau fx sama dengan gx Pastinya ruas kiri akan sama dengan ruas kanan Nah, solusi yang pertama ini Cari fx sama dengan gx Nah, nanti dapat nilai x-nya Kemudian yang kedua kita buat saja Walaupun fx dengan gx yang tidak sama Kita buat saja pangkatnya 0 Ya, karena kalau pangkatnya 0 Otomatis kan jadi 1 sama dengan 1 Ya, tapi untuk hal ini Kalau pangkatnya 0 Usahakan nanti Ya, ada syarat disini Syaratnya Bilangan dasarnya Hindari sama dengan 0 Jadi nanti fx-nya dan gx-nya Tidak boleh sama dengan 0 Ya, kalau ada fx dan gx sama dengan 0 Maka Ya, itu bukan solusi Ya, jadi kita tidak menggunakan Solusi x yang seperti itu Jadi, hx kita buat sama dengan 0 Nanti dapat x-nya Nanti kemudian kita Masukkan x tersebut ke fungsi fx dan gx Yang jelas nanti nilai fx dan gx-nya Tidak boleh sama dengan 0 Oke, untuk lebih jelasnya Coba kita praktekkan di Dua soal berikut ya Oke, untuk contoh soal yang pertama Tentukan nilai x Ya, yang memenuhi persamaan 3x-1 pangkat x-1 Sama dengan 2x tambah 1 pangkat x-1 Nah, dari sini kita bisa berkesimpulan Bahwa fx-nya ini Ya, adalah bilangan dasar yang ruas kiri Sama dengan 3x-1 Kemudian Ya, gx-nya adalah bilangan dasar Ya, dari yang persamaan ruas kanan Ya, 2x tambah 1 Sementara pangkatnya Kalau kita praktekkan sama ya Pangkatnya ruas kiri dan kanan sama-sama x-1 Nah, ini adalah hx Nah, hx-nya jadi sama dengan x-1 Nah, solusi dari persamaan ini Ini adalah Ya, kalau kita punya fx Ya, pangkat hx Sama dengan gx Pangkat hx Ya, jadi pangkatnya sama Tapi bilang dasar yang beda Solusinya yang pertama Ya, yang tak seperti di slide sebelumnya Sudah saya jelaskan Yang pertama solusinya kita buat saja Fx sama dengan gx Ya, fx-nya kita punya 3x-1 Gx-nya 2x tambah 1 Nah, dari sini kita akan cari Ini ada x-nya berapa Oke, kita kumpulkan x-nya di kiri Jadi 3x dikurang 2x Jadi 1x atau x 1 ditambah 1 menjadi 2 Nah, dapatlah solusi yang pertama Jadi x sama dengan 2 adalah salah satu solusi dari persamaan eksponen ini Gitu ya Nah, itu solusi yang pertama Solusi yang kedua tadi Atau solusi yang terakhir Pangkatnya saja kita buat 0 Jadi hx kita buat sama dengan 0 Hx-nya apa? Hx-nya adalah x-1 Nah, ini kita buat sama dengan 0 Maka dapatlah x sama dengan 1 Nah, tapi ini belum tentu jadi solusi Ya, kita coba cek dulu Karena syaratnya Ini bilangan dasar f dan g Ketika x-nya sama dengan 1 Tidak boleh 0 Jadi kita coba cek Pertama kita cek nilai f1 Ya, f1 Jadi fungsi fx ini kita ganti x dengan 1 Jadi kita punya 3 Dikali 1 Ya, dikurang 1 Ini hasilnya sama dengan 2 Ya, ini jelas tidak sama dengan 0 ya Tidak 0 Kemudian kita cek juga Di fungsi gx Ketika x-nya 1 Maka jadi g1 2 kali 1 Ditambah 1 Sama dengan 2 Tambah 1 3 Nah, jelas g1-nya juga tidak 0 ya Karena nilai 3 Jadi tidak Tidak bernilai 0 Nah, sehingga x sama dengan 1 Menjadi solusi Dari persamaan eksponen ini Sehingga Himpunan penyelesaiannya Ada 2 X-nya sama dengan 1 Dan x sama dengan 2 Ya, kita urutkan penulisannya Dari yang terkecil ke terbesar Nah, ini nilai Nilai x yang memiliki persamaan yang diberikan Oke, kita lanjutkan ke contoh soal yang berikut Kita lihat bentuknya Pangkatnya sama ya Tx kuadrat tambah 3x min 4 Tapi bilang dasar yang berbeda Jadi kita punya bentuknya adalah Fx pangkat Hx Sama dengan gx pangkat Hx Nah, di mana kita punya Nah, di sini kita punya Fx-nya Fx-nya Adalah 3x dikurang 2 Kemudian gx-nya Bilangan dasar yang ruas kanan Sama dengan x tambah 4 Dan Hx-nya sebagai pangkatnya Ya, ini x kuadrat Tambah 3x dikurang 4 Oke, solusi yang pertama adalah Sama seperti contoh yang sebelumnya Ya, kita buat saja Fx sama dengan gx Ya, jadi bilang dasar kiri Sama dengan bilang dasar yang kanan Karena pangkatnya sudah sama Kita punya fx-nya itu 3x min 2 Gx-nya x tambah 4 Nah, sehingga 3x dikurang x menjadi 2x 4 ditambah 2 adalah 6 Maka dapatlah x sama dengan 6 bagi 2 Hasilnya sama dengan 3 Ya, jadi x sama dengan 3 Ini solusi yang pertama Nah, yang kedua solusinya Adalah Pangkatnya, ya ini Hx kita buat sama dengan 0 Gitu ya Pangkatnya kita buat 0 Agar ruang kiri jadi 1 sama dengan 1 Ya, karena bilangan dipangkatnya 1 Ini juga bilangan dipangkatnya 0, 1 Ya, walaupun nanti ada syaratnya ya Kita cari dulu Hx sama dengan 0 Nah, Hx-nya ini adalah X kuadrat Ditambah 3x minus 4 Sama dengan 0 Kemudian, ini kita faktorkan 2 bilangan dikali hasilnya minus 4 Dijumblahkan 3 Ya, pastinya adalah x tambah 4 Dengan x minus 1 Ya, kalau dikali minus 4 dijumblahkan 3 Maka dapatlah x-nya sama dengan minus 4 Atau x sama dengan 1 Ya, tapi ini jangan buru-buru langsung diangkat sebagai solusi Kita cek dulu Untuk x sama dengan minus 4 Kita cek untuk x sama dengan minus 4 Apakah dia solusinya, salah satu solusi Kita cek dulu Apakah nilainya 0 Atau tidak untuk di fungsi F dan G Kita cek untuk di F dulu Untuk fungsi F Ketika x-nya minus 4 Maka dapat 3 dikali minus 4 Ya, dikurang 2 Jadi minus 12 Min 2 jadi minus 14 Ya, tidak 0 Lanjut, kita cek untuk yang G minus 4 X-nya diganti minus 4 Jadi minus 4 tambah 4 Nah, ternyata G minus 4 sama dengan 0 Ya, sehingga x-min 4 ini Tidak memenuhi solusi Ya, karena syaratnya itu harus dua-duanya tidak boleh 0 Ya, 1 aja 0 Berarti dia tidak memenuhi Karena nanti akan terjadi 0 pangkat 0 Nah, itu tidak terdefinisi Jadi, kesimpulannya x-min 4 X sama dengan minus 4 bukan solusi Sekarang kita cek yang x sama dengan 1 Nah, x sama dengan 1 Kita cek nilai F1 dan nilai G1 Nilai F1 Nah, ganti x-nya dengan 1 Maka kita punya 3 dikali 1 kurang 2 Ya Jadi, 3 kurang 2, 1 Nah, ini tidak 0 Kemudian G1 X tambah 4 X-nya ganti 1 Ini hasilnya adalah 5 Nah, ini juga tidak Tidak 0 Nah, sehingga karena dua-duanya tidak 0 F1 dan G1 tidak 0 Maka x sama dengan 1 adalah solusi Ya, sehingga kita punya solusinya Ada 2 Yang pernah penyelesaian Dari soal yang diberikan ini Solusinya 1 dengan 3 Nah, inilah solusi untuk soal yang kedua Oke, demikianlah pembahasan untuk persamaan eksponen Dengan bilangan dasar berbeda dalam bentuk fungsi Namun pangkatnya sama Oke, nantikan video pembahasan untuk soal matematika berikutnya Nantikan tentunya di channel yang sama Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih